Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kota Padang mengakibatkan terjadinya longsor di jalur lintas Sumatera, Padang, Solok. Akibatnya akses jalan dari Padang menuju Kabupaten Solok dan sebaliknya terputus selama 8 jam. Sebuah mobil pun terperosok akibat terbawa material lumpur. Satu unit mobil yang melaju dari arah kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini terperosok dan nyaris masuk jurang akibat terbawa material longsor di jalur lintas Sumatera, Padang, Solok, Sitincau Laut. Beruntung pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut berhasil selamat. Peristiwa longsor ini terjadi di kawasan panorama 2 Sitincau Laut, Kecamatan Lumbu, Kilangan, Kota Padang. Material longsor sepanjang 100 meter menutupi badan jalan sehingga tidak bisa dilalui. Akses jalan dari Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat putus total selama 8 jam. Setidaknya terdapat 3 titik longsor di jalur lintas Sumatera, Sitincau Laut ini akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan tersebut. Dua unit alat berat diturunkan ke lokasi guna mengevakuasi material lumpur dan tanah yang menutup badan jalan. Setelah 8 jam terputus, akhirnya akses jalan kembali bisa dilalui, namun dengan sistem buka-tutup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun para pengendara pun diimbau untuk waspada melintas di kawasan tersebut karena diperkirakan masih ada sejumlah titik rawan longsor di sepanjang jalur. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.